Intro Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Bustamam dan Joni Charles Dengan jargon bijak akan segera membangun akses jalan penghubung antar kecamatan jika terpilih Hal tersebut dilakukan untuk mendongrak perekonomian masyarakat Hal tersebut disampaikan oleh calon wakil Bupati Rokan Hilir Joni Charles saat berkampanye di kecamatan Bangko Pria yang akrab di Sapa JC itu mengungkapkan bahwa untuk mendongkrak perekonomian diperlukan perbaikan infrastruktur jalan penghubung antar kecamatan Seperti dari simpang kanan menuju kubu-kuba, dari kubu menuju bagan sepi-api, dan dari bagan sepi-api menuju kecamatan Sinaboy Selain perbaikan infrastruktur, pasangan bijak juga akan menambah 4 titik pelayanan kependudukan Untuk penertiban KTP, seperti di kecamatan Bagan Senembah, kecamatan Kubu, kecamatan Sedinginan, dan kecamatan Rimba Melintang Paslon bijak juga akan melakukan perubahan paling mendasar mulai dari memperbaiki birokrasi Manajemen keuangan, serta membangun pabrik kelapa sawit, dan pembangunan kilang padi Saya ngomong sama tokoh-tokohnya, mereka juga minta hubungkan simpang kanan sampai ke kubu-kuba Masyarakat kubu-kuba juga mengharapkan asas jalan yang bagus ke bagan sepi-api Kasian saudara kita yang disana bunda, gurus KTP-nya ke bagan Pergi berangkat subuh sampai ke bagan siang hari, terkadang KTP-nya tidak siap Untuk mewujudkan semua itu, JC berharap masyarakat bisa bersatu Untuk memenangkan paslon bijak pada 27 November mendatang Dari Rokan Hilir, Tim Rio TV melaporkan